Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah tukang kayu bernama Alibaba. Dia hidup miskin bersama istrinya. Alibaba selalu pergi ke hutan dengan keledainya untuk mengambil kayu, lalu menjualnya ke kota. Satu hari, dia pergi ke hutan untuk mengambil kayu. Tiba-tiba, dia menyadari ada sekelompok pria berkuda menuju ke arahnya, dan mereka tidak terlihat ramah. Mereka pasti para pencuri, aku harus segera bersembunyi. Alibaba menyembunyikan keledainya di balik semak dan memanjat sebatang pohon. Orang-orang itu datang dan berhenti tepat di bawah pohon itu. Alibaba menghitung. Mereka semuanya berjumlah empat puluh orang. Orang-orang itu menurunkan beberapa tas besar yang berat dari kuda mereka. Alibaba menyadari bahwa orang-orang tersebut adalah pencuri. Pimpinan pencuri maju ke sebuah batu besar dan mulai berteriak. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu besar itu menggelinding dan terbuka seperti sebuah gerbang dan muncullah sebuah gua. Para pencuri masuk satu persatu sambil membawa tas yang berat itu. Tak lama kemudian, gerbang gua menutup secara otomatis. Alibaba tak percaya pada apa yang dia lihat. Tak lama kemudian, batu itu terbuka lagi dan pencuri tersebut keluar. Terakhir, pemimpin pencuri keluar, lalu berbalik ke arah gerbang itu dan berkata, Batu besar itu segera tertutup dan para pencuri melompat ke atas kudanya lalu pergi. Alibaba turun dari pohon dan langsung menuju batu besar itu. Dia meneriakan kata yang diingatnya tadi. Sesemi terbukalah! Gerbang tersebut terbuka dengan suara berisik. Alibaba masuk dengan ragu. Dia terkejut pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu penuh dengan emas, perak, kain mahal, berlian, dan kotak harta karun. Alibaba melihat berkeliling. Mengambil tiga buah kantong dan pergi. Dia mengembalikan batu tersebut dan mengulangi ucapan yang dia dengar dari pemimpin pencuri. Sesemi tertutuplah! Alibaba menaruh tasnya ke atas keledai dan pulang. Ketika tiba di rumah, Alibaba menunjukkan tas itu kepada istrinya. Sang istri tak percaya dan berpikir Alibaba mencurinya. Dari mana kau menemukan emas banyak ini? Alibaba menjelaskan semuanya kepada istrinya. Hal itu membuat istri Alibaba sangat senang dan mereka mulai mengemasi barang mereka. Ayo lihat berapa banyak uang yang kita punya. Jangan! Ayo kita gali lubang dan sembunyikan emasnya. Keluarlah dan gali lubang. Aku akan pinjam gelas pengukur dari kakakmu, Kasim. Kakak Alibaba, Kasim, adalah seorang pedagang kaya, tetapi sangat serakah. Dia tak pernah membantu Alibaba. Jadi Alibaba memperingatkan istrinya. Jangan bicara apapun tentang emas itu, tak seorang pun yang boleh tahu. Istri Alibaba pergi ke rumah Kasim dan meminjam gelas pengukur. Karena tahu bahwa mereka sangat miskin, Kasim segera bertanya. Kenapa kau memerlukan gelas pengukur? Kau tak punya uang. Istri Alibaba segera mengarang cerita bohong. Tentu saja Kasim tidak mempercayainya. Dia diam-diam menaruh madu di bawah gelas dan memberikan gelas itu kepada istri Alibaba. Ketika istrinya pulang, Alibaba dan istrinya mulai mengukur emas tersebut. Dan Alibaba mengubur emas yang telah dia hitung ke dalam sebuah lubang. Setelah mereka mengubur semua emas itu, istrinya mengembalikan gelas pengukur tersebut. Tetapi tak menyadari adanya emas yang menempel di bawah gelas. Ketika Kasim menerima gelas tersebut, ia langsung melihat ke bawahnya. Ketika melihat emas itu, dia sangat kaget. Aku penasaran dari mana Alibaba menemukan emas ini. Kasim tak bisa tidur semalaman. Ketika pagi datang, dia bangun dan langsung pergi ke rumah Alibaba. Dan dia menunjukkan emas yang menempel di bawah gelas itu. Alibaba, kupikir kau ini miskin. Dari mana kau menemukan emas ini? Alibaba menceritakan semuanya supaya Kasim tidak memberitahu semua orang tentang emas itu. Jika kau tak menunjukkan letak gua ini, aku akan memberitahu para pencuri tentangmu. Tapi Kasim... Alibaba tahu Kasim akan melakukan apa yang diucapkannya. Tak ada pilihan, mereka pergi ke gua itu. Guanya ada tepat di belakang batu ini. Sekarang ayo pergi dari sini, para pencuri mungkin datang sebentar lagi. Alibaba dan Kasim pulang ke rumah. Tetapi Kasim masih memikirkan gua itu. Dia segera membawa dua ekor keledai dan pergi ke gua. Ketika tiba di depan pintu gua, dia mengulangi perkataan yang dia pelajari dari Alibaba. Sesami terbukalah. Batu besar itu tiba-tiba mulai bergerak dan gerbang ke gua pun terbuka. Kasim tak percaya. Dia kehabisan kata-kata tentang pemandangan di dalam gua. Emas yang berkilauan membuatnya terpesona. Dengan buru-buru, dia mulai mengisi tas yang dia bawa dengan emas sebanyak yang dia bisa. Ketika tak ada tempat lagi, dia kembali ke gerbang. Tetapi gerbangnya tertutup. Dan sialnya, dia lupa kata Sandi untuk membuka gerbang. Jadi dia mulai mengarang dan mencoba membuka gerbang itu. Pintu terbukalah, batu terbukalah, gandum terbukalah. Apapun yang dia ucapkan, gerbangnya tidak mau terbuka. Kasim mulai panik. Dia mencari gerbang lain, tetapi tak menemukan apapun. Tak lama kemudian, para pencuri kembali ke gua mereka. Saat mereka melihat keledai Kasim, mereka menjadi curiga dan menghunus pedang mereka. Sesemi terbukalah. Ketika gerbang terbuka, para pencuri menangkap Kasim dan menghajarnya. Jadi inilah pencuri yang mengambil emas kita. Ketika malam hari tiba dan Kasim tidak kembali ke rumah, istrinya jadi sangat khawatir. Dia berlari ke rumah Alibaba dan meminta tolong. Alibaba juga khawatir tentang apa yang menimpa Kasim. Jadi Alibaba pergi ke gua dan melihat seekor keledai berdiri di depan gua. Itulah saat dia tahu bahwa kakaknya ada di dalam gua dan dibunuh oleh para pencuri. Dia pergi kepada istrinya dan menceritakan semuanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Tak lama kemudian, Alibaba dan istrinya mulai tinggal di rumah Kasim. Mereka mulai menjalankan bisnis Kasim dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Mereka menjadi semakin kaya raya. Selama ini, pemimpin pencuri menyadari bahwa emas di gua-nya semakin berkurang setiap hari. Jadi dia memerintahkan seorang pencuri untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Pergilah ke kota dan lihat sekeliling apakah ada orang kaya baru dan yang berbelanja banyak. Ketika pencuri berkeliling di pasar, dia melihat Alibaba berbelanja dengan emas di tangannya. Jadi dia mengikuti Alibaba pulang. Ketika Alibaba pulang, pencuri tersebut menandai pintu rumahnya. Ketika hari gelap, istri Kasim keluar untuk memberi minum hewan. Dan saat itu, dia melihat tanda di pintu. Dia menyadari bahwa tanda itu bukan untuk hal yang baik. Jadi dia mengambil cat dan menandai semua pintu di lingkungannya. Saat pagi menjelang, empat puluh pencuri datang untuk menemukan rumah Alibaba. Tetapi mereka melihat bahwa semua pintu ditandai dengan tanda yang sama. Mereka pun kembali. Tetapi pemimpin pencuri tetap ingin menemukan Alibaba. Dia menyamar dan mulai berkeliling pasar. Dia akhirnya menemukan Alibaba. Dan mengikutinya ke rumah. Mengutuk pintunya, Alibaba menjawab. Aku datang dari jauh. Aku membawa guci-guci penuh minyak zaitun. Kudengar kau adalah pedagang terkaya di area ini. Mungkin kau ingin membelinya. Alibaba mengundang pemimpin pencuri untuk makan malam. Mengira bahwa dia juga seorang pedagang. Pencuri itu membawa empat puluh guci minyak zaitun ke dalam rumah Alibaba. Dan Alibaba menyuruh pelayannya menyiapkan meja makan istimewa. Alibaba ingin menjamu tamunya malam itu. Tentu saja tamunya menerima tawaran itu. Ketika Alibaba dan pencuri itu makan malam, Istri Kasim yang bijak pergi melihat guci minyak zaitun itu. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Apakah kita keluar sekarang? Jangan, jangan belum waktunya. Ketika istri Kasim tahu bahwa ada pencuri di dalam guci itu dan bukannya minyak zaitun, dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Dia segera pergi ke dapur dan mendidihkan minyak. Lalu dia kembali dan menuangkan minyak mendidih ke setiap guci. Tentu saja para pencuri terpanggang diam-diam. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, pemimpin pencuri datang ke samping setiap guci. Kalian bisa keluar sekarang. Ketika tak ada jawaban, dia bertanya lagi. Apa kalian tidur? Ketika dia bertanya lagi dan tak mendapatkan jawaban, dia membuka salah satu guci. Dia kaget. Dan tahu bahwa dia juga akan tertangkap, dia segera melarikan diri dan tak pernah kembali. Keesokan paginya, istri Kasim memberitahu Alibaba tentang apa yang terjadi. Kini mereka tahu bahwa mereka tak perlu khawatir tentang pencuri itu lagi. Dan akhirnya, Alibaba dan keluarganya hidup bahagia dan kaya raya. Gopi sang petani pergi ke ladangnya hari itu dengan muram. Karena meski musim panas, ladangnya belum menghasilkan apapun. Ladangku tidak menghasilkan panen apapun juga hari ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku tidak bisa mengirimkan hasil panen ke kerajaan, aku bisa dapat masalah. Satu hari, ketika Gopi menggali ladangnya yang tandus dengan lesu, sekopnya mengenai benda yang keras. Hah? Apa itu? Saat ia terus menggali, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah periuk. Kenapa ada pot di ladangku? Dan di dalamnya juga kosong. Hati Gopi gunda karena telah berusaha keras namun tiada hasil. Ia menjatuhkan cangkulnya ke dalam periuk dan berbaring di bawah pohon untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, ketika berniat mengambil cangkulnya dan pulang, ia melihat ada lebih dari seratus buah cangkul di dalam periuk. Apa? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya punya satu cangkul. Gopi mengosongkan periuk yang penuh dengan cangkul. Kali ini, ia memasukkan sekopnya ke dalam periuk. Dan lihat itu! Seratus sekop lain serta merta muncul di dalam periuk. Apakah pot ini... Pot ajaib! Sungguh ajaib! Gopi merasa takjub dan senang. Ia membawa periuk itu pulang ke rumahnya. Dengan antusias dimasukkannya telur ayam dalam periuk dan meninggalkannya di sana. Ajaib! Periuk itu seketika dipenuhi telur. Hahaha! Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Lalu ia memasukkan apel dan roti ke dalam periuk. Periuk ajaib itu memberi Gopi ratusan apel dan roti. Sekarang aku tidak perlu bingung lagi dengan ladang yang tandus. Aku dapat menjual semua ini dengan harga yang mahal di pasar kerajaan. Tiap hari Gopi membawa bermacam produk hasil periuk ajaib ke pasar kerajaan. Dan mencoba menghasilkan barang baru setiap hari. Hari ini pakaian. Keesokan harinya sayuran. Dan kacang di hari lainnya. Apapun yang dimasukkannya dalam periuk ajaib jadi berlipat ganda. Pedagang lain iri dengan kesuksesannya dan mengadukannya kepada seorang prajurit kerajaan. Keesokan harinya prajurit itu diam-diam membuntuti Gopi. Pagi itu Gopi mengambil periuk ajaib dan memasukkan anak ayam ke periuk untuk dijual di pasar kerajaan. Beberapa saat kemudian ratusan anak ayam keluar dari periuk. Si prajurit terkesima dengan apa yang disaksikannya. Ratusan anak ayam berlarian di sekitar rumah Gopi. Satu ekor tak sengaja jatuh ke dalam periuk. Hingga menghasilkan seratus anak ayam lagi. Anak-anak ayam itu bertengger di kepalanya, di bawah kursinya, bahkan di mangkuk makannya. Prajurit itu segera memberitahu raja apa yang telah dilihatnya. Raja memerintahkan agar Gopi dan periuknya segera dihantarkan kehadapannya. Gopi pun menghadap raja, lalu raja menyita periuk itu dan menjadikannya sebagai harta kekayaan kerajaan. Gopi merasa sangat gundah. Biarkan aku melihat lebih dekat pot ajaib ini yang akan memperbanyak kekayaanku. Raja mendekati periuk ajaib dan membungkuk ke dalamnya. Raja ku, tolong hati-hati. Tiba-tiba sang raja tergelincir. Ia tak mampu menjaga keseimbangannya dan jatuh ke dalam periuk. Tidak, raja telah jatuh ke dalam pot. Dalam beberapa menit, lebih dari seratus raja berdiri di balai rung istana. Para prajurit bingung siapa yang harus dipatuhi. Para raja saling bertarung memperebutkan tahta, masing-masing mengaku sebagai raja yang sesungguhnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Tidak, ini aku, raja yang sebenarnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Diam, aku raja. Begitu Gopi menyadari betapa berbahayanya periuk ajaib itu, ia menyelinap keluar dari istana dengan bimbang dengan membawa periuknya. Ia pergi ke arah tebing, lalu menjatuhkan periuk ajaib itu ke bawah. Periuk itu hancur berkeping-keping, lalu lenyap. Sejak hari itu, Gopi si petani kembali mencoba bercocok tanam. Gopi menyadari tanahnya menjadi subur bukan karena sihir, tapi hasil kerja keras. Ia pun hidup berkecukupan selamanya. Pada suatu hari, di tepi laut biru yang dalam, seorang nelayan bersama istrinya hidup di pondok yang kecil. Sang nelayan biasa pergi ke pantai setiap hari dan memancing dengan alat pancingnya. Dia cukup bahagia dengan hidup seperti itu. Kecuali istrinya yang tidak bahagia, sepertinya. Coba lihat pondok yang sangat menjijikan ini. Di mana-mana serba lembab dan berjamur. Aku sangat lelah mengerjakannya setiap hari. Sang nelayan begitu sangat mencintai istrinya. Tapi apapun yang ia lakukan, ia tak pernah dapat membuatnya bahagia. Jika ia membawakan ikan, istrinya menginginkan kepiting. Jika ia mengambil apel, istrinya menginginkan pir. Suatu hari, sang nelayan pergi memancing seperti biasa. Ia melemparkan kail ikannya ke laut dan mulai menunggu. Setelah beberapa jam, kail pancingannya terasa bergetar. Oh, ikan itu mengenai kail. Tapi, oh, ini pasti ikan yang sangat-sangat besar. Sang nelayan terus-menerus menarik. Dan ia sangat terkejut karena melihat sesuatu yang mengenai umpan kailnya. Seekor ikan berwarna emas yang sangat bersinar terang. Akhirnya kau berhasil menangkapku. Kau seorang nelayan, bukan? Apa kau bicara pada aku? Atau aku yang mulai gila? Kau bisa mendengarku nelayan? Tapi tunggu, aku bukan seperti ikan lainnya. Sebenarnya aku adalah seorang pangeran yang dikutuk. Aku tak bisa mempercayai ini. Bebaskan aku, ahi nelayan. Tolong jangan bunuh aku. Atau buatlah satu harapan dan aku akan mewujudkannya karena kau telah menolongku. Tidak, tidak, tidak perlu. Aku belum pernah melihat ikan bisa bicara sebelumnya. Tentu saja akan ku bebaskan kau. Ayo, segera kembali ke laut. Sang nelayan segera kembali ke rumah dengan sangat gembira. Kenapa kau pulang lebih cepat? Bukankah seharusnya kau sedang memancing? Atau paling tidak bawakan aku beberapa buah? Tidak sayang. Aku dapat seekor ikan hari ini, tapi... Tapi? Tapi ikan itu bisa bicara. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pangeran. Apa? Lalu apa yang terjadi? Iya. Lalu dia memintaku membuat satu harapan. Tapi karena aku terkejut akan hal itu, lalu aku segera melepaskannya kembali. Jadi kau telah menemukan ikan ajaib dan mengembalikannya ke air tanpa meminta satu apapun? Hah, sungguh tak dapatku percaya. Kau telah menyelamatkan hidupnya. Seharusnya sebagai balasan kau bisa memintakan satu permintaan. Cepat pergi pancing ikan itu lagi dan bawakan aku satu rumah baru agar aku bahagia. Sang nelayan tak dapat menolak permintaan istrinya dan segera kembali ke pinggir pantai. Wahai pangeran ikan, mas. Aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan. Tik-tok, tik-tok. Lalu ikan itu keluar dari dalam air. Apa yang kau inginkan, wahai nelayan? Katakanlah. Istriku sangat tidak bahagia dan Allah tinggal di dalam pondok. Ia menginginkan rumah yang indah. Segera pulanglah, wahai nelayan. Sekarang ia punya rumah baru. Sang nelayan segera berlari pulang dan melihat istrinya berdiri di depan rumah yang sangat sempurna. Semua perabotan di dalam rumah itu baru dan segalanya terlihat rapi. Oh, suamiku. Kita tidak tinggal di dalam pondok lagi. Sekarang kita tinggal di rumah yang indah dan semua perabotan serba bersih dan baru. Iya, istriku. Sekarang kita dapat hidup bahagia dalam rumah ini. Benar, kan? Untuk yang itu, kita belum pernah tahu, sayangku. Malam harinya, istri si nelayan tak dapat tidur. Saat pagi telah datang, ia membuat permintaan lain pada suaminya di meja makan. Suamiku, rumah ini terlalu kecil untuk kita berdua. Aku ingin sekali punya rumah yang lebih besar, seperti istana. Apa? Aku ingin menjadi seorang ratu. Kau mengerti, kan? Cepat pergi dan katakan pada pangeran ikan itu. Sang nelayan lalu pergi ke pinggir pantai sambil berpikir. Wahai pangeran ikan, mas. Aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan tik-tok, tik-tok. Istriku sangat tidak bahagia. Ada apa, nelayan? Ia meminta sebuah istana. Segeralah pulang, wahai nelayan. Istrimu sekarang telah tinggal dalam istana. Ketika sang nelayan kembali pulang, ia sekarang melihat sebuah istana megah berdiri di bekas rumahnya. Dan istrinya sedang duduk di atas tahta di dalam istana. Sayangku, kau telah menjadi seorang ratu. Betul sekali. Jadi, kau bahagia sekarang? Tidak. Aku sebenarnya ingin menjadi permaisuri, bukan seorang ratu. Apa? Seekor ikan tak dapat menjadikanmu permaisuri, kau mengerti? Biarkan pangeran ikan itu yang memutuskan. Ayo, cepat. Katakan pada pangeran itu. Bangunkan aku sebuah kerajaan. Nelayan malang itu mendatangi pinggir pantai dengan sedih untuk membuat istrinya bahagia. Wahai pangeran ikan, mas. Aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan tik-tok, tik-tok. Istriku tetap saja tidak bahagia. Baiklah, kalau begitu, apa yang jadi keinginannya kali ini? Dia, dia ingin menjadi seorang permaisuri. Cepatlah pulang, wahai nelayan. Istrimu sekarang menjadi seorang permaisuri. Ketika sang nelayan kembali pulang ke rumah, ia tak dapat mempercayai apa yang dilihat oleh matanya. Istana itu telah berubah menjadi lebih megah. Terlebih lagi, ada seorang penjaga berdiri di depan pintu. Istrinya di sisi lain sekarang telah duduk di atas singgah sana megah seperti permaisuri. Oh, sayangku, kau telah menjadi seorang permaisuri. Ya! Dan apa kau bahagia sekarang? Hmm, aku belum tahu itu. Kita bicarakan saja besok. Aku sangat lelah. Sebaiknya kita istirahat saja. Sang nelayan beserta istrinya berbaring di kasur untuk tidur. Sang nelayan tertidur dan berdoa agar istrinya tidak meminta apapun lagi darinya. Bagaimanapun, istrinya tidak dapat tidur. Ia berpikir sepanjang malam tentang apa yang ia inginkan berikutnya dari ikan ajaib itu. Seminggu telah berlalu. Wanita itu memanggil suaminya. Sang nelayan tak dapat menolak permintaan istrinya. Suamiku, waktu berlalu dengan cepat. Aku ingin sekali bisa mengatur waktu. Aku ingin sekali bisa hidup di atas awan dan bisa mengatur matahari dan bulan. Apa maksudmu, istriku? Kenapa kau ingin itu? Apa semua kelimpahan kekayaan dan kekuatan ini tidak cukup? Kalau kau ingin melihatku bahagia, cepat pergi ke pangeran ikan itu dan katakan permintaanku. Aku tak dapat melakukannya, sayang. Tolong berhentilah sekarang. Tapi, bukankah kau ingin melihatku bahagia? Sang nelayan mempertaruhkan segalanya agar istrinya bahagia. Ia mendatangin lagi pinggir pantai. Wahai pangeran ikan mas, aku mau buat satu permintaan. Datanglah dan wujudkan tik-tok, tik-tok. Istriku tetap saja tidak bahagia. Aku sedih mendengarnya, wahai nelayan. Apa yang ia inginkan kali ini? Istriku ingin dapat mengatur waktu. Ia ingin dapat mengatur matahari dan bulan dalam istana di atas awan. Baiklah, wahai nelayan. Segera kembali. Sekarang istrimu telah mendapatkan apa yang ia mau. Ketika sang nelayan berlari kembali pulang, baik istrinya maupun istananya tidak berada di sana. Ketika ia melihat ke atas, ia melihat awan yang jauh darinya. Oh, istriku, kau di mana? Sekarang kau sangat jauh dariku. Sang nelayan segera berlari kembali ke pantai dan memanggil si pangeran ikan. Wahai pangeran ikan mas, aku punya satu permintaan. Datang dan wujudkanlah tik-tok, tik-tok. Apa yang terjadi dengan istriku? Aku hanya mengabulkan permintaannya. Ia menyerah untuk mengetur waktu di atas awan. Jadi kau tak dapat melihatnya, begitu pun dia tak dapat melihatmu. Oh, pangeran ikan. Aku telah menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak pernah meminta untuk diriku sendiri. Aku selalu meminta sesuatu untuk istriku. Tolonglah aku, aku mohon kembalikan istriku. Hmm, kau benar, wahai nelayan. Katakanlah, apa permintaanmu? Semoga istriku selalu bersamaku dan sangat bahagia. Itulah permintaanku. Baiklah, wahai nelayan, pulanglah. Istrimu telah memiliki segalanya dan bahagia. Sang nelayan segera berlari pulang dengan rasa bahagia. Ia sangat terkejut karena melihat keadaan yang baru. Istrinya telah menantinya di depan pondok, seperti dahulu kala. Oh, suamiku. Aku tidak menyadari sesuatu yang berharga yang aku punya. Sebenarnya aku bahagia hidup bersamamu, tinggal di dalam pondok yang munggil dan kecil ini. Oh, istriku. Aku sangat mencintaimu. Sejak hari itu, istri sang nelayan menyadari walaupun sesuatu yang kecil dapat memberikan kebahagiaan. Lalu mereka bahagia selama-lamanya dalam rumah yang bersih dan makanan lezat setiap hari. Tetangga yang iri hati Akisah Hiduplah sepasang suami istri tua di sebuah desa kecil. Mereka tidak memiliki anak. Namun, mereka memiliki seekor anjing kesayangan yang setia bernama Max. Max? Duduk. Beri salam. Anak baik. Ini, makanlah. Max juga sangat menyayangi mereka. Satu hari, saat sang kakek sibuk di kebun, ia melihat Max dengan bersemangat menggali tanah. Hal ini membuat kakek penasaran. Selalu mulai menggali lubang yang sama dengan menggunakan sekop. Istri sang kakek mendengar suara gonggongan Max yang penuh semangat. Hingga keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Tak lama kemudian, sekop kakek mengenai sesuatu yang keras. Kurasa kau menemukan sesuatu, Pak. Yang ditemukan kakek adalah sebuah peti tua. Dengan penasaran, ia membuka peti itu dan melihat ada ribuan koin emas berkilau di dalamnya. Ini seperti mimpi. Kita kaya raya, sulit dipercaya. Ini semua berkat anjing pintar ini. Kemari Max, kerja yang bagus, nak. Namun, mereka tidak menyadari bahwa seorang pemuda yang merupakan tetangga sebelah mereka melihat semua yang terjadi. Hmm, anjing pintar itu menemukan harta karun. Kita lihat, apakah ia bisa menemukan peti penuh emas juga untukku. Di malam hari, tetangga yang iri hati itu menyelinap melalui jendela rumah pasangan tua itu. Oh, mereka sudah tidur. Kakek nenek itu telah tertidur pulas. Si tetangga membujuk dengan makanan anjing agar Max mau mengikutinya. Hmm, hmm, kena kau. Ia membawa Max keluar rumah di tengah malam dan menculiknya. Paginya, ketika kakek nenek terbangun, mereka tak menemukan Max di rumah. Max, kemarilah, nak. Oh, anjingku sayang. Dimana kau? Saat mereka keluar mencari Max di kebun, tetangga iri hati itu melihat mereka begitu gelisah. Hei, tetangga. Apakah anjing Anda hilang? Iya, tetangga. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tak menemukan Max. Apakah kau melihatnya? Oh, iya, iya. Ia berlari menuju kota pagi-pagi, mengejar seekor kucing. Mereka berangkat menuju kota mencari anjing mereka. Namun tetangga iri hati itu menyembunyikan Max di rumahnya. Dan begitu pasangan itu pergi, ia mengajak Max menuju kebunnya. Hehehe, kita menuju ke kebunku. Menggenggam erat rantainya sehingga Max tak bisa melarikan diri. Ayo, anjing pintar. Gali sampai kau menemukan harta karun. Kalau tidak, kau tak akan bisa bertemu pemilikmu lagi. Max mulai mengendus dengan sedih. Beberapa saat kemudian, ia berhenti dan menggonggong tanpa henti. Aha, di sini? Baiklah. Si tetangga berpikir, Max telah menemukan sesuatu, lalu ia mulai menggali. Dan benar saja, ia juga menemukan peti harta karun besar. Hehehe, petinya bahkan lebih besar dari milik tetanggaku. Kerja bagus, anjing pintar. Si tetangga membuka rantai dan melepaskan Max ke kebun pasangan tua itu. Ketika pasangan tua kembali ke rumah dengan sedih, mereka mendengar Max menggonggong menyambut mereka. Max? Kamu di sini? Kami mengkhawatirkanmu, Max. Malam itu, tetangga iri hati mendatangi rumah kakek nenek dengan penuh ketamakan. Saya senang kalian telah menemukan Max. Kalian pasti lelah mencarinya. Bagaimana jika saya yang membawa Max berjalan-jalan hari ini, sehingga kalian bisa beristirahat? Kau baik sekali, tetangga. Max adalah teman yang penyayang dan ramah. Tentu saja kau boleh mengajak yang berjalan-jalan. Si tetangga iri hati memanggil Max. Max menghampirinya dan mulai berbicara. Orang ini jahat. Aku tak mau pergi kemanapun dengannya. Melihat anjing berbicara seperti manusia, tetangga iri hati tercengang. Apa? Bagaimana bisa? Anjing Anda bisa berbicara? Kakek nenek itu tak bisa mendengar ucapan Max. Hanya mendengar gonggongannya saja. Jadi mereka menganggap si tetangga sedang bergurau. Jika yang kau maksud berbicara adalah menggonggong, berarti ya dia bisa bicara. Tapi semua anjing juga begitu. Mengapa kau terkejut? Tetapi, tapi dia bukan menggonggong. Ia bicara seperti manusia. Aku berani sumpah. Hmm, sepertinya kau yang butuh istirahat, tetangga. Kembalilah jika sudah segar dan kau bisa ajak Max jalan-jalan. Tetangga iri hati pun pulang dengan bingung. Begitu bangun keesokan harinya, ia segera kembali mengunjungi rumah kakek nenek itu. Saya datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Saya sudah lebih baik hari ini. Dimana Max? Aku senang kau sudah segar kembali. Max, kemarilah nak. Max berlari mendekat. Dan begitu ia melihat tetangga yang sudah berlaku jahat padanya, ia berbicara lagi. Tetangga yang jahat? Mau apa lagi kau kesini? Si tetangga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dia berkeringat dingin. Apa? Dia berbicara lagi? Anjing Anda bicara seperti manusia lagi. Namun pasangan tua itu mendengar Max hanya menggonggong seperti biasa. Ah, tetanggaku. Sepertinya kau perlu menemui dokter. Ah, kalian bersekongkol. Sihir. Guna-guna. Anjing sihir kalian sengaja membuatku seperti orang gila. Pasti begitu. Max, itu anjing biasa. Suamiku dan aku bukan penyihir atau tukang sulap. Saya tahu anjing sihir Anda menemukan peti penuh emas di kebun Anda. Tapi itu hanya keberuntungan saja, tetangga. Saya tahu itu sekedar keberuntungan. Dan saya akan buktikan. Dan akan saya buktikan di depan tetua desa. Sehingga warga desa akan tahu bahwa kalian tukang sihir. Lalu mengusir kalian dari sini. Begitu tetangga iri hati berlalu, pasangan tua itu menganggap ia linglung. Tak berapa lama, tetangga iri hati kembali dengan mengajak tetua desa dan beberapa warga. Inilah tukang sihir yang tinggal di desa kita. Dan ini adalah anjing sihir itu, tetua desa. Kurasa tetangga kami kurang sehat. Ia berbicara seperti orang linglung. Pak, pasangan ini sudah tinggal di sini sejak lama sekali. Mereka orang baik. Jika kau punya bukti bahwa mereka tukang sihir, tunjukkan. Jika tidak, jangan buang waktu kami. Si tetangga memberi isyarat pada Max untuk menunjukkan bukti pada tetua desa. Katakan sesuatu anjing sihir. Ayo cepat. Biar ku katakan padamu. Kau adalah tetangga jahat yang iri hati. Dengarkan, ini buktinya. Anjing berbicara seperti manusia. Tetua dan warga desa saling tatap dengan heran. Apa maksudmu, tetangga? Anjing itu, ia berbicara. Ia berbicara seperti manusia. Anda tidak mendengarnya? Tidak. Aku pikir biasa saja. Seperti anjing lainnya. Dia hanya menggonggong. Mengapa bisa begitu? Bagaimana dengan kalian? Tidak dengar dia berbicara? Warga desa juga mengatakan anjing itu hanya menggonggong. Dia itu anjing sihir penemu peti harta karun. Kalian harus percaya. Anjing memiliki penciuman yang baik dan dapat menemukan banyak hal di dalam tanah, Pak. Ya, kebetulan saja ia menemukan harta karun itu. Kami menggali kebun kami di sana itu. Oh, bukan. Itu bukan kebetulan semata. Lalu si tetangga bercerita bagaimana ia menculik Max. Max meminta Max menggali kebunnya. Dan Max juga menemukan peti harta untuknya. Apa? Jadi kau telah menculik, Max? Tetangga iri hati membuka peti yang ditemukan Max di depan semua orang. Dan ia melihat peti itu berisi pasir, bukan emas. Kau bisa begini? Tidak mungkin. Anda terlibat kasus fitnah dan penculikan. Anda bukan lagi warga kami. Silahkan tinggalkan desa ini segera. Tetangga iri hati menundukkan kepala dan meninggalkan desa dengan rasa malu. Saya tahu kalian warga yang baik. Jangan khawatir. Desa kita sudah lebih aman sekarang. Terutama bagi anjing kalian, Max. Terima kasih, Bapak Tetua. Selepas kejadian itu, semua warga desa menjadi menyukai Max dengan penuh sukacita. Manis sekali kamu. Kamu anjing mumil. Kau anjing mumil. Anjing lucu. Kamu hebat. Kamu hebat. Mulai saat itu, kakek dan nenek itu tinggal dengan tenang bersama anjing kesayangan mereka, Max. Aku menyanyangi kalian seperti keluarga. Apa kau mengatakan sesuatu, istriku? Tidak. Kupikir kaulah yang berkata sesuatu. Cerita berakhir sampai di sini. Di daerah timur nunjau di sana, hiduplah seorang anak muda yang baik hati bernama Aladin. Pemuda ini akan melakukan apapun untuk membantu ibunya tercinta. Dan di sebuah kerajaan yang megah di negerinya, seorang sultan mempunyai anak gadis yang cantik. Bernama Yasmin. Yasmin merasa terasing. Ia sangat kesepian. Satu-satunya sahabatnya di istana adalah burung nuri kecil yang berwarna-warni bernama Rin. Terkadang, Yasmin pergi ke pasar dengan menutup wajahnya dengan cadar. Dan ia berjalan di antara orang-orang dan sejenak melupakan kesepiannya. Di suatu hari, Aladin pulang dari bekerja dengan cangkul di tangannya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria sedang berdiri di samping sumur. Hei nak, kau bisa menolongku? Ya, tentu tuan. Aku bisa melakukan apapun. Kau lihat ini emas di tanganku? Jika kau melakukan apa yang ku minta, semua ini akan jadi milikmu. Aladin setuju untuk membantu pria itu. Aku telah menjatuhkan sesuatu ke dalam sumur. Aku akan melemparkan tali ke bawah dan aku ingin kau mengambil barang itu dan berikan padaku. Aladin melihat ke dalam sumur. Sumur yang sangat gelap dan tak terlihat dasarnya. Walaupun ia sangat ketakutan, ia turun ke bawah sambil memegangi tali tersebut. Demi untuk mendapatkan emas yang dijanjikan pria itu. Ketika ia sampai di dasar sumur, ia mengambil korek dari sakunya dan menyalakannya. Seketika saja, sumur yang tadinya gelap menjadi terang karena kilauan permata dan emas. Nah, disitu ada lampu tua. Ambil dan bawalah. Aladin menemukan lampu tua yang dimaksud pria itu. Tapi ia bingung kenapa pria itu lebih menginginkan sebuah lampu tua daripada emas dan perhiasan. Lalu ia meraih tali itu dan perlahan naik ke atas. Biar ku pegang lampunya agar kau bisa keluar lebih mudah. Di saat Aladin menyerahkan lampu itu ke tangannya, pria itu melepaskan tali dari genggamannya. Oh, tidak. Aladin dalam keadaan panik memegangi lampu tua itu. Lepaskan lampuku, lepaskan! Tidak bisa, tidak. Jika aku lepaskan, aku akan jatuh. Ketika pria itu mencoba untuk merebut lampu tersebut, Aladin dan lampu jatuh bersama ke dasar sumur dengan suara yang keras. Tidak! Lampuku, lampuku! Walaupun Aladin sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sumur, ia selalu tidak berhasil. Ia menunggu orang seharian untuk menolongnya. Tapi tak ada yang lewat. Aladin merasa putus asa. Ia menyalakan koreknya dan melihat sekeliling. Lalu ia melihat sebuah cincin di tanah. Ketika ia memasukkan cincin itu ke jarinya, muncul cahaya terang di sekelilingnya. Pemilik dari cincin ini adalah Tuhanku. Kau bisa minta tiga permintaan. Katakanlah padaku apa yang kau inginkan. Aku ingin keluar dari sumur ini. Raksasa itu mengabulkan permintaan Aladin. Aladin berlari pulang ke rumahnya dengan lampu di tangannya. Kemudian ia bertabrakan dengan Yasmin yang sedang mengelilingi pasar. Ketika cadar Yasmin terbuka, Aladin tak bisa berkata-kata karena melihat kecantikan Yasmin. Oh, maafkan aku. Aku sedang tergesa-gesa. Maafkan aku. Aladin terus berlari tanpa mengetahui siapa wanita itu. Tetapi Yasmin yang memperhatikannya dari belakang jatuh cinta pada Aladin. Pada pandangan pertama. Dengan nafas yang tersengal, ia tiba di rumah. Aladin menceritakan semua pada ibunya. Apa yang terjadi? Lalu ibunya mencoba membersihkan lampu tua itu untuk dijual. Tetapi ketika ia mengusap lampu tersebut, sebuah asap menutupi semuanya. Dan sesosok jin muncul dari balik asap. Aku telah lama sekali berada di dalam lampu. Karena kau telah menolongku, sebutkanlah apa yang kau inginkan. Aladin dan ibunya saling bertatap mata kebingungan. Aku ingin sebuah meja yang penuh dengan susu dan madu. Seraya, sebuah meja yang penuh dengan berbagai macam makanan muncul di hadapan mereka. Sesaat, Aladin dan ibunya menjadi kaya raya berkat sosok jin tersebut. Setiap hari, Aladin selalu memikirkan gadis cantik yang ia temui di pasar. Sementara itu, Sang Raja mengetahui bahwa putrinya Yasmin diam-diam pergi sendirian ke pasar. Sang Raja pun mengurungnya di kamar. Sementara itu Yasmin menghabiskan waktunya di kamar dengan membayangkan Aladin. Dan kemudian, Sang Raja pun mendengar tentang kekayaan Aladin. Sang Raja mengundang untuk datang ke istananya untuk mencari tahu asal kekayaannya. Tuanku yang mulia, permintaanmu adalah perintah bagiku. Aku mendengar tentang kekayaanmu. Aku minta kau untuk memberikanku istana megah dengan 40 prajurit yang membawa sekotak penuh emas. Mari kita lihat apakah kau benar-benar kaya. Ketika meninggalkan istana tanpa sengaja, Aladin bertatap mata dengan Yasmin dan menyadari putri yang cantik itu adalah gadis yang bertuburkan dengannya di pasar. Ia bergegas keluar untuk meminta permohonan pada Jin. Kau lihat Rin, itu dia. Pria yang aku temui waktu di pasar. Yasmin berlari dan memohon sambil bersujud. Rajaku, ayaku. Aku telah jatuh cinta pada pria itu. Aku ingin menikah dengannya dan bahagia selamanya. Tunggu dulu sebentar. Permintaanku belum ia penuhi. Aladin sangat bersemangat mengatakan permintaan raja pada Jin itu. Jin itu lalu mencetikkan jarinya. Dan sebuah istana mega beserta empat puluh prajurit membawa emas muncul di hadapannya. Terima kasih banyak. Dengan begini, aku bisa menikah dengan Yasmin. Keesokan harinya, Aladin tiba di istana dengan empat puluh prajurit di belakangnya. Ketika raja melihat prajurit dan banyak hadiah di depannya, Ia sangat terkesan dengan kekayaan Aladin dan mengatakan padanya bahwa ia bisa menikahi putrinya. Seminggu kemudian, Aladin dan Yasmin akhirnya menikah dengan acara pernikahan yang megah. Di suatu hari ketika Aladin sedang tidak di rumah, seorang pedagang datang ke istana. Barang bekas, aku tukang loak menerima barang bekas. Mendengar itu, Yasmin melemparkan lampu tua yang ada di dalam rumahnya pada si pedagang lewat jendela. Ternyata, pedagang itu adalah pria jahat yang meninggalkan Aladin di dalam sumur. Seketika ia mengambil lampu itu dan ia menggosoknya. Lalu meminta Jin untuk membawa istana ini yang sangat jauh bersama dengan sang putri. Lalu, Jin itu melakukan apa yang diminta pria tersebut. Ketika Aladin kembali, ia melihat istana dan sang putri tidak berada di sana. Putriku, istanaku, kemana perginya? Kau di mana? Aladin teringat cincin yang ia temukan di sumur. Ia segera mengenakan cincin itu. Tak lama kemudian, sekelilingnya tertutup cahaya. Dan raksasa muncul di tengahnya. Apa permintaanmu? Kau hanya punya dua permintaan lagi. Aladin meminta untuk bisa menemui Yasmin. Raksasa itu menepungkan tangannya dan Aladin tiba-tiba sudah berada di atas permadani. Permadani ini akan membawamu pada Yasmin. Benar saja. Permadani terbang telah membawanya ke istana. Di tengah padang pasir, Aladin turun dari permadaninya. Dan pergi ke tempat di mana Yasmin berada. Yang sedang melayani pria jahat. Dan lampu ajaib itu berada dalam pangkuannya. Sekali lagi, Aladin mengenakan cincin itu di jarinya. Dan meminta permohonan terakhir. Aku ingin kau merubah penjahat itu menjadi burung, hai raksasa. Raksasa kemudian mengabulkan permintaannya. Pria itu segera berubah menjadi burung. Aladin berlari menemui Yasmin dan memeluknya. Aladin mengambil lampu tua dan menggosoknya. Dan meminta izin untuk memindahkan istananya ke tempat semula. Tentu saja, Tuhanku. Istana kembali ke tempat semula dengan terbang di atas awan. Ketika Aladin dan Yasmin sedang berdansa, dipenuhi dengan rasa bahagia bersama-sama. Lampu itu terjatuh ke tanah. Mereka tidak menyadari itu. Kemudian jin tersebut keluar dari retakan lampu tersebut.